Musium yang baru dibuka untuk umum pada tahun 2018 lalu berawal dari keprihatinan David Sunar Handoko, seorang pengusaha otomotif di kota Yogyakarta terhadap semakin hilangnya aset motor-motor kuno di Indonesia yang diangkut ke luar negeri oleh kolektor-kolektor mancanegara. Guna menyelamatkan aset-aset motor kuno yang menjadi bagian sejarah Indonesia, Handoko pun berkeliling Indonesia untuk berburu motor-motor kuno yang masih ada. Motor-motor kuno itu pun ia beli dan ia bawa ke kediamannya di Yogyakarta. Namun seiring koleksi motornya yang semakin banyak, Handoko kemudian berinisiatif mendirikan Museum Otomotif Merpati supaya masyarakat bisa melihat kekayaan sejarah Indonesia dalam bidang otomotif sekaligus sebagai sarana pendidikan sejarah bagi generasi muda. Saya pikir ini lama-lama bisa habis ini anak cucu kita memang nggak bisa melihat. Nah kemudian saya berkeinginan untuk menyelamatkan. Saya selamatkan motor itu dengan berburu ya, saya mulai berburuannya. Lalu saya kalau ambil motor itu sampai pakai tergandeng itu. Itu di tahun 89, 90 sampai tahun 9, ya sampai menjelang tahun 2000 lah. Kayak gitu banyak sekali saya kumpulin. Namun Handoko tidak berhenti pada motor kuno saja. Ia kemudian mencari mobil-mobil dan sepeda-sepeda antik untuk dijadikan tambahan koleksi. Sejak ia mulai berburu motor kuno di tahun 1989 hingga kini, sudah ratusan motor, mobil dan sepeda yang dijadikan koleksi Museum Otomotif Merpati miliknya, yang terletak di jalan Kiai Haji Ahmadalan, Yogyakarta. Kebanyakan koleksi sepeda motornya merupakan edisi terbatas. Mulai dari merek-merek Jepang, hingga Vespa, Lambreta, Birmingham Small Arms, Norton, Indian, dan bahkan Harley Davidson. Tercatat beberapa koleksinya merupakan bekas milik orang-orang penting di Indonesia. Seperti motor BSA Lightning Clubman, 1965, dan BSA Twin Golden Flash, milik mantan Kapolri Amarhum Jenderal Polisi Hugeng, Imam Santoso. Selain itu, terdapat motor BMW R50 milik salah satu personil band legendaris Gus Plus. Banyaknya motor antik bersejarah di Museum Otomotif Merpati, membuat museum yang buka dari pukul 9 pagi hingga 4 sore ini setiap harinya, dikunjungi puluhan pencinta otomotif di tanah air maupun manca negara. Kolesinya sangat lengkap, boleh dibilang dari Jepang, Amerika, ataupun negara Eropa ada di sini, baik itu Harley, ataupun motor PP, atau motor spot. Berharganya nilai sejarah di balik koleksi Museum Otomotif Merpati, membuat Handoko berkali-kali menerima tawaran dari para kolektor untuk membeli motor, mobil, atau sepeda koleksinya. Namun Handoko menolak tawaran para kolektor, dan lebih memilih untuk merawat sendiri koleksinya, walau setiap bulan ia harus mengeluarkan biaya minimal sekitar 6 juta rupiah untuk merawat semua koleksinya. Bagi Handoko, nilai sejarah yang terkandung di koleksi otomotifnya jauh lebih berharga dari berapapun jumlah rupiah yang bisa ia terima. Wahyu Juniawan, Yogyakarta.